hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku bingung suite guys guys hari ini aku mau bikin cemilan yang super murah super gampang eh super jadul yaitu bala bala ya guys dan ikutin aku cara masaknya ya guys jangan di skip skip ya guys mm-hmm dari oo semelang lagi hmm hmm mm-hmm krio oke selamat menikmati dan guys selanjutnya bahan-bahannya untuk bala-bala tepung terigu ini aku menggunakan 6 sendok segi ya guys dan selanjutnya aku tambahin tepung tapioca 2 sendok biar keriu-keriu kayak gitu loh guys dan selanjutnya aku juga kasih ini kupis-kupis sama wortel ya guys diiris seperti ini sesuai selera saja dan bumbunya ada bawang sama kemiri yang sudah aku ini sudah aku blender hari ini aku karena masih mulut jadi aku blender sedih ya guys sebenarnya enak diulek ya guys tapi aku beli tersejar ini dan selanjutnya bumbunya ini ada kunyit bubuk ya guys garam merica sama penyedap rasa ya guys ya eh selanjutnya ada air Oke guys sekarang kita ini jadikan satu bahan-bahannya dikasih air dulu ya guys ya nanti dioleh nih kayak gini diaduk-aduk sambil merata semua ya guys ini aku masukkan tepung tapioca-nya diaduk-aduk kayaknya kurang airnya guys jadi aku tambahin ya tadi arti itu tidak aku ukur ya kalau masih tidak aku ukur guys nah disini semua bahan bumbunya sudah aku masukkan ke dalam dan tadi bumbunya apa ya guys ke punyit garam perica terus penyedap rasa ya guys ya ya oke guys sekarang kita ini masih ada dikit lagi karena tadi kurang airnya terus diaduk-aduk-aduk diaduk sampai jadi satu ya guys tadi itu aku matikan karena pajukan aku memanggil aku guys nah ini selanjutnya ini sudah diaduk aku masukkan ini bumbu kemiringnya sama bawah yang tadi yang sudah aku bingung ya guys ya jadi seperti ini saja sangat mudah sekali guys sangat gampang guys oke guys dan terima kasih ya guys yang sudah nonton videoku yang nonton videoku full yang nonton sedikit juga nggak apa-apa terima kasih banyak semoga semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan rezekinya selalu yang berlimpah ya guys ya terima kasih banget pokoknya yang sudah ini sudah bergabung sudah menjadi teman aku sampai sekarang ya guys ya oke guys selanjutnya kita aduk-aduk jadikan satu kubisnya sama wortonya seperti ini seperti biasa kalau kita bikin bala 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 kalau wici kayak di kediri itu karena otot kayak gitu ya guys kalau ngomongnya itu nah jadi seperti ini guys diaduk-aduk guys selamat menikmati guys sudah selesai ini aku menjadikan satu bahan-bahan bumbunya sekarang aku akan goreng guys jadi seperti ini bala 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 kriuk ya guys ya ini untuk jemilan malam hari ini karena aku hari ini tidak masak oke jadi aku bikin masakan sendiri jadi super super simpel lagi ya guys siap sampai jumpa selamat menikmati dan guys selanjutnya ini aku balik ya guys biar nanti matang dalamannya ini biar juga crunchy crunchy kriuk kriuk kayak gitu dibalik sekali lalu sudah di ini ya guys tentasi ya guys ya super gampang super simple selamat menikmati dan guys seterusnya saya kius matang saya kipantas ya guys kriuk kriuk sudah crunchy lalu selanjutnya aku lanjutkan rem goreng berikutnya ya guys ya selamat menikmati 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 selamat menikmati